Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini bersama saya Nada Ferlisha. Pemirsa guna mencegah pemudik keluar Jakarta jelang Idul Fitri, puluhan petugas gabungan terus melakukan penyekatan di jalan tol Jakarta Cikampek di Bekasi, Jawa Barat. Tak pandang bulu, hampir semua kendaraan pribadi dipaksa keluar di pintu tol Cikarang Barat. Berikut tim liputan MZ Ardi Winata dan Ihwanul Gofur. Pemirsa Hamin Dua Lebaran, petugas gabungan dari Kepolisian dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penyekatan kepada pengendara. Ini yang hendak pepergian keluar dari Jakarta di pos ataupun juga di titik penyekatan di gerbang tol Cikarang Barat. Dan berdasarkan pantauan kami, ini hampir semua kendaraan pribadi dipaksa untuk memutar balik ataupun keluar di gerbang tol Cikarang Barat. Meski banyak diantaranya yang menunjukkan atau juga membawa surat izin, terutama surat izin kerja, namun pengendara tetap diarahkan untuk keluar di gerbang tol. Sementara itu untuk kendaraan barang, ini diizinkan untuk tetap terus melanjutkan perjalanan. Dan adanya proses penyekatan yang makin ketat oleh petugas, ini membuat antrian kendaraan jelang pintu tol Cikarang Barat mengular hingga 3 km. Pengetatan pemeriksaan ini dilakukan guna mencegah pengendara yang terindikasi akan mudik di hari-hari jelang lebaran. Dan sementara itu, pemirsa per hari ini, tanggal 22 Mei 2020, berdasarkan regulasi teranyar yakni Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 47, bahwa warga di luar Jabertabek ini dilarang untuk keluar masuk wilayah Jakarta. Ada pun mereka yang tetap harus ataupun juga mengharuskan keluar masuk Jakarta, terutama untuk pekerja, ini diwajibkan untuk memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM, yang di mana nanti bisa ditunjukkan kepada petugas di pos pengecekan ataupun juga di titik koin. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio. Terima kasih Anda telah menyaksikan topik terkini, saya Nada Farlisha, wassalamualaikum.